Walna zi'ati warta, walna shi'atati nashita, wassabihati sarta Tuh, malaikat saja, perhatikan baik-baik, begitu cepat menunaikan tugas dan mudah Jadi tugasnya itu dirasakan dibuat nyaman, dibuat mudah, dibuat enak Ini rumus dalam Quran, kalau pengen menunaikan ibadah itu dengan baik Maka nikmati ibadah itu sehingga mudah dilakukan Nikmati, seperti malaikat menikmati tugasnya Cabut, ngebut Lembut, lembut Gorko Wahyu turun, turun Nikmati aja Nikmat Wassabihati sarta Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, dekat dengan Allah Akses ibadahnya nyaman, nikmati ibadahnya Sholat itu nikmati Kalau gak dinikmati, nanti mengentaskan kewajiban saja Allahu Akbar, Allahu Akbar Sudah, dan Hudu Selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Assalamualaikum, Assalamualaikum Selesai Udah Gugurkan kewajiban tapi gak nikmat Sehingga hasil keberkahan dalam sholat itu tidak tampak dalam kehidupan Inna sholatatan ha'anil fahsya Tapi yang terjadi yang sholat tetap fahsya dan Bungkar Apa artinya dia tidak menikmati sholat Kalau dia menikmati, apa yang Allah tugaskan kepadanya? Allah tugaskan sholat, kita sholat Kata Allah puasa, kita puasa Tidak ada yang paling indah kecuali saat menikmati ibadah Demi Allah saya katakan ya Teman-teman coba nikmati sholat dengan sekedar sholat Itu rasanya beda Demi Allah saya katakan, rasanya beda Coba sesekali tunaihkan sholat dengan segenap kenikmatannya Nikmati saat sujud Kata Nabi Jangan engkau sujud Dan bangkit lagi Sampai engkau menikmati sujudmu dengan tenang Maka sendalah engkau ruku Sampai engkau menikmati ruku Itu kalau sudah nikmat sholatnya Rasanya lain kejiwa Puasa itu kalau sudah nikmat Tidak peduli bukannya apa kan? Ya kan? Mau teh manis Teh yang enggak manis Teh setengah manis Mau pakai jus apapun itu Awal-awal kita masih pesen Ayah mau apa bukannya? Ya biasa aja mas Biasa aja tuh apa? Ya supnya ayam Dan minumannya jus alpukat Buah naga Naga yang dari Hongkong Hari pertama Hari kedua turun Perpengahan ketika sudah nikmat Tidak peduli mau bukannya apa Tidak peduli Yang paling dasar tuh gini Di meja kumpul semua Tapi yang diminum cuma teh manis Sama gorengan Itu ya Makanan sunahnya kan Kurma Wajibnya gorengan Bisa bahasa gitu kan? Tapi kalau sudah dinikmati kan kita bebas aja ya Gak ada apapun bisa minum air bening Air putih kan masih susu Jelas ya sampai sini? Baik Itu gambarannya Jadi kalau kemudian kita bisa nikmati itu Lama-lama Kita itu merasakan kenikmatan dalam ibadah Pengen berlomba terus melakukannya Makanya orang yang menikmati Ramadan Dia jadi senang puasa sunah setelah itu Jadi senang dia Bahkan yang dasar gini Mau akhir Ramadan Sudah bertanya Ngitung kapan ya Allah Ramadan lagi? Tapi kalau gak nikmat Baru mau puasa Udah diitung kapan selesai ini? Itu sudah ada itu Nah itu pasti terasa Karena sifatnya begitu Pasti terasa Makanya kalender kan gitu Dan hebatnya jadi iklan Puasa 10 hari lagi gitu kan? Ada kan? 8 hari lagi terus diurutkan Kan insan beriman kalau nyaman itu pengen terus Ketika ingin cepat dilakukan atas perintah Allah Itulah Nah orang yang mengejar itu disebut sabikun Semua yang baiknya disebut dengan khair Jamanya khairat Maka dikenal dengan Sabikuna fil khairat Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 148 Itu buat kita Yang ini sifat malaikat Yang ini buat kita meneladaninya Quran surah 2 Ayat 148 Kata Allah jangan kalah sama malaikat Kita ini dihisap Amal kita itu bukan cuma dilihat Dihisap Malaikat saja yang gak kena hisap cari perhatian Allah dengan beramal Dan amalnya itu gak bisa beragam Malaikat itu gini Kalau diciptakan untuk bertasbih Tasbih aja gak bisa tahmid dia Subhanallah 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 Eh gak bisa Subhanallah Subhanallah Itu aja Yang tahmid tahmid aja Takbir takbir aja Malaikat begitu Itu aja Jadi monoton Di satu titik Ya Satu titik Kita bisa beragam Maka Kita harusnya merasa bangga Saat bisa pulang kepada Allah Karena bisa bertasbih Bertahmid Bertakbir Sholat Adan bisa Imam bisa Makbum bisa Betapa indah Untuk masuk masjid Buka sendiri Sholat sendiri Adan sendiri Komat sendiri Bisa semuanya Apa-apa Jadi Imam sendiri Makbum kan Malaikat Gak ada ruginya Kalau belum ada yang Apa namanya Jamaah gak ada ruginya Antum sholat Kalau malam apa Alhamdulillah Dari masjid Makbumnya Malaikat semua Kok bisa Habis saya tungguin Bapak Gak ada Alhamdulillah Jelas ya Nah jadi Tapi catat kalimat ini Setiap orang itu punya orientasi amal Jadi jangan paksa semua orang Untuk mengikuti amalan yang sama Jangan paksa Mungkin ada Gini Bahasa bebasnya gini Cari amalan yang kita andalkan Untuk pulang Mana yang paling dinikmati Ada yang menikmati puasa Silahkan Mungkin belum konsisten tahajud Puasa aja Itu aja yang terus Sampai kita merasakan Kenegmatan puasa Ya Ada yang tahajud Coba Tapi mulai dengan yang Sederhana dulu Jangan langsung yang tinggi 11 23 Jangan Dua dulu Witir satu Puasa pun Senin dulu Kamis jangan dulu Sampai merasakan Kenegmatan Senin Dan ingin nambah Baru nambah Kamis Kalau dipaksa Terlampau banyak Senin iya Kamis iya Ayam milbit iya Lama-lama nanti Setan masuknya cepat Capek Kalau sudah diberikan Virus capek Semua gak dikerjakan Gak ada Senin Gak ada Kamis Kok gak puasa lagi Kan cuma sunnah Pelan-pelan Sampai merasakan Kenegmatannya Baru puasa Daud Senin puasa Selasa tidak Rabu puasa Selasa Tidak Nikmati puasa Cuma tetap Sholatnya Tetap sholat yang diajarkan Nabi Tidak ada Sholat Daud Subuh Sholat Duhur Tidak Asar Sholat Maghrib Nah itu tidak ada Jelas Jadi sampai sini Kalau sudah semua selesai Baru ditutup Dan semua malaikat Yang menunaikan tugas profesional Dan saat yang bersamaan Masih mengoptimalkan Ibadahnya kepada Allah Malaikat ibadah Dalam saat yang bersamaan Dan begitu dinikmati ibadah mereka Begitu ringan Pekerjaan mereka Dalam saat yang bersamaan Hei manusia Mereka pun aku tugaskan Untuk memberikan Kemudahan dalam urusanmu Mengatur urusan itu Memudahkan Fal mudabbirati amrah Yang minta hujan Allah tugaskan malaikat Turunkan hujan Makanya diturunkan babnya Ada istisqa namanya Kemarau-kemarau ini Tidak usah 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 Dukun juga Nyewajahnya jin Ikan Tidak usah Tidak usah Tidak usah Nyewajahnya jin Jin juga untung-untungan Dia nyuri-nyuri Malah ikat kapan turunin Semuanya bohong Kita dikasih sodkat Jalan pintas langsung Kenapa ketika diberikan Jalan pintas Tidak diikutin Ini yang aneh-aneh Malah Disewa Itu parti konslet Potong videonya Ya para dugun Tobat-tobat Oh saya anda sama meninggal Karena sayang Boleh fotong itu Karena sayang Saya buzzer aja Saya sayang Kemarin saya live Datang buzzer banyak Saya sapa Selamat datang para buzzer Alhamdulillah Allah tugaskan anda Melalui channel saya Bukan pada yang lain Kalau sudah anda masuk Ke channel saya Dan saya sudah berikan jalan Belum juga merubah anda Dengan cara apa lagi Saya mesti memberikan perhatian Pada anda Eh ini berkurang Jadi pindah Yang hebat itu Dari yang tadinya Gambarnya macam-macam Emojinya jadi semangka Karena bahas tentang Palestina Itu gambarannya Silahkan sesibuk apapun Anda yang bekerja Yang belajar Yang mengajar Yang bertani Silahkan sesibuk-sibuknya Tapi jadikan kesibukan itu Sebagai ibadah Itu maksudnya Seperti malaikat mencontohkannya Dan pada akhirnya Kita bertemu dengan malaikat Yang ditugaskan oleh Allah Untuk menjadi jembatan Kita berpisah dengan dunia ini Ya Apapun kesibukan kita pada saatnya Akan ditinggalkan Pada akhirnya Tiba puncaknya Kalau bukan kita meninggalkan dunia ini Dunialah yang meninggalkan kita Dan berakhir semua masanya Yaumator jufur Rajifah Tetsba'u'ar Radifah